Halo teman-teman superuser kali ini kita akan belajar bagaimana cara install WordPress dengan Apache web server di FreeBSD disini sudah tersedia FreeBSD server VPS langkah pertama untuk perangkat yang digunakan disini pakai VPS FreeBSD 12.1 ini saya pakai yang di filter domainnya pakai musaamin.myid ini IP VPS nya web server Apache PHP yang digunakan versi 7.4 database nya MariaDB 10.5 kemudian pakai SSL dari Let's Encrypt untuk HTTPS dan WordPress terbaru baik eh kita install dulu Apache nya menggunakan PKG enter yes baik eh Apache web server nya sudah terinstall kita aktifkan servisnya dulu setelah itu kita jalankan servisnya oke sekarang kita mau lakukan pengujian akses IP server di web browser apakah sudah berjalan atau belum web server nya oke ini sudah jalan web server nya ada pesannya it works selanjutnya kita 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 konfigurasi virtual host dulu eh ini buat eh directory untuk nyimpan file web nya nanti dokumen root nya kemudian kita bikin file eh index untuk testing setelah itu setelah itu kita buat folder tersendiri untuk menyimpan eh file-file konfigurasi virtual host kita buat directory nya dulu lalu kita buat directory juga untuk eh eh log apache oke sekarang kita buat eh file konfigurasi untuk eh virtual host nya oke lokasinya itu dari slash usr slash local slash etc slash apache 24 untuk eh folder apache web server nya oke sekarang kita masukkan konfigurasinya sama saja dengan eh apa konfigurasi virtual host apache di os lain oke ini tadi dokumen root nya eh nama domain eh dan ini kalau mau pakai www kita save oke setelah itu kita perlu konfigurasi apache web server nya kita cari server name server name nah ini di bawah kita aktifkan kemudian kita hapus ini kita ganti dengan eh ip server nya oke setelah itu kita tambahkan eh ini include untuk meng include mengikutkan konfigurasi yang ada di directory vhost semua ekstensi .conf save oke setelah itu kita save setelah itu kita save oke konfigurasi sudah kita jalankan apa cctl mintte untuk ngetest testing konfigurasi apakah ada kesalahan atau tidak oke tidak ada masalah syntax oke kita restart eh apache nya oke tidak ada masalah sekarang kita browse nama domain nya tadinya pakai ip sekarang pakai nama domain oke sudah tampil hello world ini file index.html yang dibuat tadi langkah selanjutnya kita install http dan extension yang dibutuhkan pakenya php ee 74 yes yes disini php nya sudah terinstall sekarang kita konfigurasi dulu apache nya supaya bisa membaca script php oke kita buat file ee konfigurasi php.conf di dalam folder ee includes kemudian kita masukkan konfigurasinya oke oke jika mendeteksi ee php ee ee site handler aplikasinya yang mengeksekusi aplikasinya itu php oke lalu kita lalu kita save oke kemudian kita buat ee file konfigurasi untuk ee php php.ini pertama kita ee backup dulu save ee default nya lalu kita buat ee ini buat link membuat symbolic link dari local etc ee php ini production menjadi php.ini sebenarnya bisa juga langsung di ee rename oh ada kesalahan ini harusnya tidak ada minusnya nah oke sekarang kita restart Apache nya jangan lupa kita tes dulu kita buat file info di dalam folder document root yang tadi untuk domain nya info.php oke sekarang kita browse info.php php nya sudah bisa jalan langkah selanjutnya kita install let's encrypt untuk masang SSL sehingga kita bisa jalankan protokol untuk https kita buka file konfigurasi nya dulu untuk apache httpd.conf kita load modul dulu untuk SSL modul nah ini kita load dulu modul nya dan rewrite 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 modul lalu kita save setelah itu kita restart apache nya lagi nah sekarang kita install start bot untuk apache apache yes short bot nya sudah terinstall sekarang kita request SSL untuk domain yang digunakan masukkan alamat email masukkan alamat email yes ini no saja ok sudah menjalankan untuk verifikasi ok ok sudah berhasil install SSL dari let's encrypt start bot ini mengubah file konfigurasi virtualhost kalau kita cek ulang konfigurasinya nah ini ada tambahan kemudian kemudian start bot juga membuat file baru yang berisi konfigurasi untuk port 443 salah ini dia kita enter enter nah ini yang ditambahkan ganti port ok itu secara otomatis dibuatkan oleh start bot nah sekarang kita coba apakah sudah bisa https ini bisa langsung di refresh masih not secure nah ini redirect kita aksesnya http konfigurasinya tadi akan otomatis redirect ke https langkah selanjutnya kita install database pakai mariadb kalau mau search disini pkg search mariadb ada beberapa versi yang tersedia kalau mau yang baru ada 10.58 di tutorial ini pakai 10.58 kita install mariadb 105 min server dan clientnya yes instalasi mariadb sudah selesai sekarang kita aktifkan servicenya lalu kita jalankan ok setelah itu kita jalankan myscale secure installation enter yes yes masukkan password yes 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 aja terus sampai selesai ok sekarang kita login ke mariadb nya untuk membuat database persiapan wordpress web server buat usernya buat usernya berikan hak akses user ke database dan reload privilege baca exit ok persiapan web server sudah selesai sekarang kita lanjut ke instalasi wordpress nya kita download dulu wordpress terbaru setelah itu kita ekstrak ok lalu kita copy isi folder wordpress nya ke dokumen root kita ubah ownership nya ke pemilikan folder nya untuk dokumen root nya ke user www yaitu user untuk webserver nya kita hapus kita hapus saja file yang sudah dibuat tadi info.php dan index.html terakhir kita buka browser kita jalankan instalasi wordpress nya continue let's go database nya tadi namanya username password disini kita ubah ke IP localhost lalu submit ok tidak ada masalah dengan database kita jalankan instalasi masukkan judul website username untuk admin password nya alamat email alamat email karena ini hanya untuk testing saya blokir aja dari mesin pencari install wordpress oh sepertinya ada masalah coba kita jalankan cek ok bisa kita kita buka artikel bisa juga nah ini tadi entah apa yang bermasalah sehingga ada pesan error seperti itu kita coba login admin ok ok kita tes untuk masalah update update apakah bisa menjalankan update update plugin oke coba kita tes install plugin atau tema misalnya klasik editor coba kita install ok tidak ada masalah juga sekarang coba kita setting permalingnya menjadi judul artikel langsung judul postingan nah kita tes hello word ok tidak ada masalah jadi seperti itu langkah-langkah instalasi wordpress untuk apa menggunakan apache untuk apache konfigurasi virtual hostnya yang diperhatikan kemudian untuk php perlu ada konfigurasi di apache untuk menjalankan php ok lalu untuk SSL aktifkan dulu modul SSL nya kemudian database di saat install wordpress database hostnya pakai 127001 kalau localhost itu dia tidak akan bisa terhubung ok seperti itu tutorial kali ini install wordpress dengan apache di FreeBSD sekian selamat mencoba terima kasih terima kasih terima kasih